Halo dan selamat berjumpa di channel ini, salam kenal Sering kita mendengar orang bilang katanya kalau tanam cabai sebar saja benihnya dan dia akan tumbuh otomatis gitu ya Iya, kalau dia kebetulan jatuh di lahan yang subur begitu Tapi kalau yang di lahan tidak subur, belum tentu ya Nah, kita coba ya, teori itu kita coba disini Yang pertama saya gunakan tanah tidak subur, yang hanya tanah urut biasa ya Dan kedua saya gunakan tanah subur seperti ini yang mengandung campuran pupuk kompos, pupuk kandang, kemudian ada sekang bakarnya, ada tepung jangkang telurnya ya Dan juga campuran tanah biasa, yang kita jadikan satu Untuk cara pembuatannya telah saya buatkan juga di video di channel ini Bisa teman-teman cek, ya seperti ini Kemudian tanah yang ketiga sama, tanah subur ya, cuma nanti perlakuannya berbeda begitu ya Kalau tanah biasa yang pertama tadi itu nanti kita rencananya gunakan yang non-organik untuk pupuknya Kemudian tanah subur yang kedua adalah kita gunakan yang non-organik Dan tanah subur yang ketiga ini kita gunakan organik dan non-organik Dan tanah subur keempat kita juga gunakan hanya organik Nah yang kelima adalah tanah biasa Nah tanah biasa ini kita berikan organik gitu ya Oke langsung saja Nah untuk tanaman yang akan dicoba nanti adalah cabai ya Nah tanaman cabai ini akan ada dua tipe Yang tipe pertama ini adalah yang sudah cukup tinggi ya sekitar 17-20 cm Nanti kita akan tanamkan langsung dengan medianya Media di polybag ini kita tanamkan langsung gitu ya Yang tipe kedua adalah tanaman cabai yang usianya masih kecil seperti ini Yang sudah cukup untuk mulai tanam ya Sudah daunnya empat Nah yang ini kita nanti akan tanam tanpa medianya ya Atau medianya hanya sedikit kecil saja Untuk menopang akarnya Oke yang pertama kita lakukan adalah memindahkan tanaman cabai ini Kita tanam beserta dengan medianya ya Kita lepaskan dari polybagnya dan kita tanam seperti ini Begitu pula untuk yang lainnya gitu ya Sampai ke 5-5 nya sudah bisa ditanamkan Dan ini hasil akhirnya ya Sudah tertanam semua Umurnya sama Tingginya sama Dan yang kedua adalah bibit yang ukurannya masih kecil ini Kita lepaskan Kita hanya gunakan seperti ini ya Supaya akarnya tidak kaget Saya rasa ini juga sangat tidak terlalu nanti pengaruhnya besar ya Hanya sejumput kecil tanah subur saja Ini kita tanam Sama untuk ke 5-5 nya kita lakukan hal yang sama ya Ini tanah subur saya juga gunakan Seperti itu tanamnya Kemudian tanah Demikian juga untuk yang lainnya Termasuk tanah tidak suburnya juga sama ya Ditanamkan seperti itu Dan ketika sudah selesai kita siram Seperti ini Ini teman-teman bisa lihat untuk tanah subur airnya langsung turun ya Dia gampang untuk menyerap air Nah tanah tidak subur ini teman-teman lihat sendiri Airnya sulit untuk turun Dia memadat begitu Dia akan menggenang Seperti ini Berbeda dengan tanah subur yang purus Tanah yang tidak subur ini Dia susah untuk menyerapkan air ya Teman-teman masih bisa lihat ya Bekas di pinggiran polybag itu Bekas Genangan airnya Nah mulai tahap ini adalah tahap Kita lihat perkembangannya Dari masing-masing tanam Tanggal 7 April seperti ini Masih belum terlihat perbedaannya Baik tanah biasa Maupun tanah subur yang diberi perakuan organik dan non-organiknya Bisa teman-teman lihat sendiri Keterangan yang saya tulis disini Oke Dan tanaman yang kecil ini pun Belum begitu terlihat perbedaannya ya Di tanggal 7 April Sehari setelah kita tanam tadi Saya lakukan penanaman tanggal 6 ya Dan ini putuh tanggal 7 Nah berikutnya tanggal 9 Kita coba berikan pupuk Yang pertama adalah pupuk organik Ya tentunya nanti kita berikan di tanah subur yang organik Dan tanah tidak subur yang organik begitu Dan juga mix Nah ini adalah untuk yang non-organiknya Disini saya gunakan NPK saja Untuk sederhana saja ya biar gampang Ini saya berikan nanti di tanah tidak subur yang non-organik Dan tanah subur yang non-organik Sama yang mix Gitu Ini kita siramkan masing-masing Tanamannya Nah tanggal 19 April Teman-teman bisa lihat seperti ini ya Yang paling terlihat kentara adalah di Tanaman yang kecil ini Bibit yang kecil ini Yang tidak subur Ya Yang tanahnya tidak subur Dia kerdil sekali Baik yang organik maupun yang non-organik Sedangkan yang ditanam di tanah organik Bibit bur Baik yang organik mix dan juga non-organik Pertumbuhannya juga Lumayan ya Terlihat sih yang mix ya Campuran mendapatkan organik dan non-organik juga Nah ini yang tanaman yang tinggi Juga bisa mulai terlihat juga perbedaannya ya Rata-rata perkembangannya hampir setara Cuma memang di tanah biasa yang Organik Dia lebih pendek dibandingkan dengan tanah biasa yang Non-organik Gitu Sedangkan yang mix Lebih tinggi ya Tetap mendominasi Masuk ke tanggal 3 Mei Disini mulai terlihat perbedaannya teman-teman Bahwa yang tanaman Yang mendapatkan pupuk organik dan non-organik Di tanah subur Dia paling tinggi Begitu Dia tetap yang paling tinggi Nah ini bisa terlihat ya Sedangkan yang paling pendek adalah Di tanah biasa yang Yang organik Sedangkan yang non-organiknya lebih tinggi Ya tetap Tapi patut diingat bahwa Dia memang membawa Media tanah yang lumayan besar juga ya Dia dapat nutrisi dari sana juga Kalau kita mau lihat yang paling fairnya adalah Di tanaman yang kecil Seperti ini Nah untuk tanaman kecil ini Yang paling terlihat sekali Perbedaannya Yang non-organik seperti ini ya Yang ada di tanah Tidak subur Dia pendek sekali Baik yang organik Maupun yang non-organik Dan juga Yang paling tinggi adalah Tanah subur yang Mendapatkan pupuk organik Mix ya Dan tidak organik Jadi dia mendapatkan pupuk mix Baik organik maupun tidak organik Dia yang paling tinggi Nah kemudian Tanggal 7 Mei Bisa teman-teman lihat ya Seperti ini 7 Mei Yang paling tinggi Tetap yang mix ya Teman-teman Dan yang paling pendek adalah Yang mendapatkan pupuk organik Kemudian Untuk di tanaman kecilnya Bisa kalian lihat sendiri Yang paling tinggi adalah Yang mendapatkan pupuk mix ya Yang berada di tanah subur Mendapatkan organik dan non-organik Dan yang di sebelah kiri Tanah subur yang tidak organik Dia Dia kerdil Tapi yang paling kerdil Adalah yang organik Nah di tanggal 20 20 Mei Ini mulai Ada yang terkena penyakit ya Teman-teman Di sini kita lihat Ketahanannya Sebenarnya Ini mulai kena penyakit Kutu-kutu Seperti itu ya Tinggi ya Tetap tinggi Yang mendapatkan pupuk organik Dan non-organik Begitu Yang kecil ini ya Yang kita tanam Di tanah tidak subur Yang non-organik Mati teman-teman Yang paling tinggi Tetap yang berada Di tanah subur Yang mendapatkan pupuk organik Dan non-organik Sementara yang Berada di tanah tidak subur Yang organik Dia masih bisa tumbuh Walaupun waktu itu Sedang banyak penyakitnya Jadi secara umum Kesimpulannya teman-teman Tanaman membutuhkan tanah subur Itu sudah jelas ya Kita bisa lihat perbedaannya Di tanah tidak subur Dan yang subur Perbedaan tingginya Berbeda sekali Walaupun bahkan tanaman itu Sudah membawa tanah Media Dari Potnya atau wadahnya sebelumnya Tetapi seiring waktu Dia tetap menunjukkan perbedaannya Ketika dia ditanam di Lahan yang subur Dan tidak subur Untuk kesimpulannya Kemudian Kesimpulan yang kedua Adalah Kita bisa juga memajukan Pupuk organik dan non-organik Karena memang dia lebih Bagus tumbuhnya Untuk pertumbuhan tanamannya Dia lebih tinggi dari kedua Percobaan tadi Kedua-duanya tinggi Paling tinggi adalah yang mix Yang campuran Kemudian yang ketiga Kesimpulan ketiga Adalah Bahwa memang Pupuk yang non-organik Begitu Dia lebih cepat Menumbuhkan tanaman Dia lebih tinggi Daripada yang organik Dan yang keempat adalah Walaupun pupuk organik itu Lambat Pertumbuhannya Tetapi dia memperbaiki Struktur tanah Tadi teman-teman Bisa lihat sendiri Yang Tumbuh di Tanah tidak subur Yang non-organik Dia mati Sedangkan yang di Tanah tidak subur Organik Dia masih hidup Walaupun sedang Kena penyakit Tanamannya Mungkin dari sini Bisa kita simpulkan Bahwa memang Walaupun organik itu Lambat Tetapi dia memperbaiki Struktur tanahnya Sehingga Tidak ada salahnya Menurut saya Kalau kita kombinasikan Keduanya Mau Menggunakan organik Dan kita juga bisa Campurkan dengan Non-organik Karena organik Memang lambat Tetapi dia bagus Untuk Sustainable Daripada keberlanjutan Daripada Tanah itu sendiri Oke Dan ini adalah Singkatnya Cuplikan singkat Daripada Tanahnya yang subur Ya teman-teman Nah polybag Ataupun pot-pot Yang di bagian kiri Dari video ini Adalah Yang sebenarnya Ditanam lebih dulu Tetapi tanahnya Itu hanya Tanah biasa Saya campur dengan Sekambakan Sedangkan tanah Polybag Cabeng di bagian kanan Yang lebih tinggi Itu ditanam belakangan Tetapi dia lebih tinggi Teman-teman Karena Tanahnya tanah subur Dan sama-sama Saya gunakan juga Campuran Organik dan non-organik Begitu Ya mungkin ya teman-teman Untuk percobaan ini Mohon maaf Kalau masih banyak kurangnya Semoga juga bisa Menjadi Masukan bagi teman-teman Sekalian Di dalam Ya pertanyaan Sederhana saja Yang ada di rumah Yang bisa kita tanam Di rumah Di lahan sempit Mungkin itu saja Terima kasih karena telah Memampir Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!